Pelabuhan dan pembangkit listrik di Yaman diserang puluhan pesawat Israel pada minggu 29 September 2024. Pelabuhan tersebut digunakan untuk mengimpor minyak. IDF beralasan serangan itu membalas tindakan kelompok Houthi yang meluncurkan rudalnya pada Sabtu 28 September 2024 ke wilayah Israel. Serangan tersebut menyebabkan pemadaman listrik di sebagian besar wilayah kota pelabuhan Hodeidah. Tak hanya itu, terjadi kebakaran besar bahkan muncul ledakan-ledakan. Sementara bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya ikut hancur dan terbakar hingga menimpa warga. Ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Situasi tampak tak kendali bahkan warga-warga mencoba mencari tempat aman. Tak, 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 tak. Orang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!